Intro Kita beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pangan Dunia mencatat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Di kota besar, 70% sampah di kalangan ekonomi menengah adalah sampah makanan. Ternyata miris juga ya kondisi sampah makanan di Indonesia saat ini. Gimana ya kira-kira cara kita untuk ngatasinnya? Kalau dari aku sih, kita bisa buat biopori. Jadi biopori itu adalah lubang resapan air yang juga bisa berguna untuk menyuburkan tanah karena memasukkan sampah organik ke dalamnya. Ide-nya udah bagus sih, tapi gimana nasib wilayah perkotaan yang gak punya lahan serapan yang banyak? Kayaknya kurang efektif deh. Aku ada ide lain sih, gimana kalau kita buat pembangkit listrik tenaga sampah. Manfaatnya juga banyak, jadi itu bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil dan proses ini tidak ada hasil residu sampah sama sekali. Kekurangannya mungkin terdapat gas-gas beracun seperti metana, tapi itu juga bisa diolah terlebih dahulu agar tidak langsung lepas ke lingkungan. Bentar deh, tadi sambil denger kalian, aku nemu nih di website sumber belajar yang kayaknya cocok deh untuk solusi kita, yaitu biofuel. Jadi, biofuel itu adalah teknologi energi alternatif yang berasal dari sisa sumber karbohidrat dalam sampah makanan yang diolah menjadi bioethanol dengan proses fermentasi. Bioethanol ini dapat menghasilkan kadar CO2 yang lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Nah, dengan menerapkan konsep zero waste, limbah dari proses produksi bioethanol ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Jadi, dalam satu proses pembuatan biofuel ini, kita dapat mendapatkan semua manfaat yang tadi kalian usulin, kayak usul icat yang untuk penyempuran tanah dan juga usul nadia untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil. Gimana? Setuju nggak? Setuju! Yuk, kita coba buat! Pertama-tama, haluskan sampah makanan menggunakan blender hingga menjadi bubur sampah. Lalu, aduk rata HCL encer ke dalam bubur sampah dengan perbandingan 1 banding 1 sampai pH-nya bernilai 2. Setelah proses pengadukan, sampel dipanaskan sampai mendidih, ditunggu selama 1 jam. Kemudian, larutan hasil hidrolisis disaring untuk mendapatkan ekstraknya. pH dikondisikan pada angka 4,5 menggunakan larutan NaOH untuk persiapan fermentasi. Setelah itu, campurkan ragi ke dalam larutan. Kemudian, larutan campuran fermentasi dituangkan ke dalam botol fermentasi yang sudah dikterilkan. Kemudian, botol ditutup rapat dan diletakkan pada suhu kamar minimal selama 3 hari. Setelah itu, campuran hasil fermentasi didestilasi dengan titik didih kurang lebih 80 derajat Celcius untuk mengemisahkan etanol dari campuran tersebut. Cairan yang keluar dari rangkaian alat destilasi tersebut adalah etanol. Kemudian, etanol ini diuji dengan cara mengoksidasi dalam suasana asam dengan K2-CR2O7. Reaksi ini ditandai dengan perbuahan warna ium kromium yang awalnya jingga menjadi hijau keburuan. Bikin ki ajar, kita bisa lho manfaatin ilmu engineering untuk merakit mesin pengolah biofuel seperti ini. Mesin dibuat bertingkat karena berdasarkan sifat fluida yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Mekanisme mesin ini sama dengan uji lab tadi. Jadi, sampah masuk lalu dihaluskan. Halusan ini lalu diselurkan ke mesin hidrolisis. Pada mesin hidrolisis, terdapat tabung pemanas di luar tabung pengaduk dengan daya sekitar 900 kW untuk memanaskan 1 liter bumbur sampah sampai dengan suhu 100 derajat celcius selama 1 jam menggunakan metode konduksi. Juga ada pengaduk yang dibuat ramping agar efisien untuk mencapai kecepatan optimal yaitu 150 RPM. Setelah itu, campuran turun ke mesin filtrasi di mana campuran akan dipres dengan mesin pendorong kofil terapat sehingga ampasnya menjadi padatan dan ekstraknya diteruskan ke tabung fermentasi. Saat tiap proses berlangsung, terdapat katup pada saluran yang akan menutup untuk memisahkan proses satu dan lainnya. Dalam pembuatan miniatur sistem mesin biofuel, matematika digunakan sebagai alat ukur kerangka mesin untuk membuat perhitungan agar rangkaian mesin dapat berdiri dengan kokoh. Setiap mesin memiliki volume maksimum yang dapat menampung sebanyak 1 liter. Terdapat termometer, lehameter, dan speedometer. Miniatur sistem mesin biofuel ini menggunakan skala 1 banding 2000 dari ukuran mesin pabrik yang sebenarnya. Prinsip ilmu kimia dan biologi juga digunakan lho. Pada mesin ini, terjadi proses penghalusan sampah makanan untuk memperluas bidang sentuh dari reaktan sehingga pada proses-proses selanjutnya akan terjadi reaksi secara efektif. Setelah sampah dihaluskan, sampah akan masuk ke dalam mesin hidrolisis, yaitu pengurayan polisakarida atau pati menjadi monosakarida, dalam hal ini adalah glukosa. Menggunakan HCL encer sampai menunjukkan pH optimum untuk hidrolisis, yaitu 2, dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Proses hidrolisis dengan suhu tinggi akan menyebabkan kecepatan antara reaktan semakin cepat, sehingga akan memperbesar kemungkinan untuk bertumbukan. Suhu yang optimal untuk proses hidrolisis ini adalah 100 derajat celcius. Penggunaan HCL sebagai katalisator hidrolisis juga lebih efektif dibandingkan dengan asam kuat lainnya seperti H2SO4. Dikarenakan, HCL bersifat monoprotik, yang di mana proses pembentukan H+, hanya terjadi dalam satu tahap. Pengadukan juga berpengaruh penting terhadap kemungkinan terjadinya tumbukan antara reaktan. Kecepatan pengadukan yang optimal adalah sebesar 150 rotasi per menit. Setelah menjalani tahap hidrolisis, sampah tersebut akan disaring sehingga diperoleh ekstrak dan residunya. Residu atau ampas yang sudah dipres dapat diolah kembali agar tidak mencemari lingkungan. Ekstrak yang sudah diperoleh dari mesin filtrasi kemudian akan masuk ke dalam tabung fermentasi yang berada di ruangan khusus fermentasi yang bersuhu 30 derajat. Sebelumnya, tambahkan NaOH ke dalam larutan hingga pH larutan awal mencapai 4,5. pH awal akan menurun di hari ketiga menuju pH 3,6 yang mendekati pH optimal untuk fermentasi. Kemudian, tambahkan ragi untuk melakukan proses fermentasi. Waktu fermentasi optimal adalah 18 hari untuk dapat mengubah secara efektif dari glukosa menjadi etanol. Proses fermentasi yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Proses fermentasi akan menghasilkan produk samping berupa gas CO2 yang dapat kita olah sebelum dikeluarkan ke lingkungan untuk menghilangkan senyawa kotor dari CO2 sehingga yang keluar hanyalah udara yang sudah dibersihkan. Selain itu, proses fermentasi juga mengandung sisa ragi dan silosa yang tidak terfermentasi. Ini bisa dimanfaatkan menjadi bahan kimia seperti glutation. Setelah melalui proses fermentasi yang panjang, maka untuk menghasilkan etanol berkonsentrasi di atas 90% harus dilakukan proses destilasi. Pada proses ini, menggunakan konsep perbedaan titik didih dari campuran-campuran yang ada. Etanol akan menguap terlebih dahulu di suhu kurang lebih 80 derajat Celcius dan akan melewati rangkaian pendinginan sampai berubah menjadi larutan etanol. Campuran sisa destilasi seperti air, ragi fermentasi, dan bahan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bahan kimia adi melalui proses hidrotermal di kuefaksi, dan lain-lain. Mesin sebagai prototip desain dipastikan bahwa limbah sampah makanan dapat dijadikan sebagai biofuel. Namun, beberapa kekurangannya adalah produk biofuel hanya dapat dibuat pada mesin khusus. Selain itu, bahan baku selain karbohidrat, dinilai kurang efektif, serta proses produksinya yang rumit, dan memakan biaya yang tinggi. Biofuel akan menghasilkan manfaat dan keuntungan ekonomis melebihi biaya produksinya. Biofuel juga, ketika turun di pasaran, akan bernilai lebih murah dibandingkan BBM yang ada saat ini. Selain itu, biofuel juga ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Sehingga, kami menilai bahwa alternatif solusi ini menjadi pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan limbah sampah makanan yang ada di Indonesia. Setiap alternatif solusi baru, selain mendatakan manfaat, pasti juga ada kekurangannya. Namun, seiring dengan berjalannya teknologi, kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi. Maka dari itu, rekomendasi perbaikan dari kami yang pertama adalah buat mesin baru khusus biofuel. Yang kedua adalah menerapkan sistem sortir sampah khusus karbohidrat. Dengan ini, kami harap sistem pengolahan sampah di Indonesia menjadi biofuel dapat berjalan dengan optimal. Itulah video problem solving dari kami. Semoga dapat membantu Indonesia dalam menyelesaikan sampah makanan ke depannya. Kami, perwakilan Provinsi Lampung dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung, pamit undur diri. Ki Hajar, kita harus belajar! Terima kasih telah menonton!